Hai hai hai, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk marketing, mari kita unboxing. Penasaran kan barang yang mau aku unboxing hari ini apa? Tapi sebelum kita unboxing, aku pengen cerita sedikit dulu nih tentang kenapa aku bisa beli barang ini. Ceritanya bermula tahun lalu, kan aku lagi gabut. Nah, pas lagi gabut itu kan aku biasa lah scrolling IG. Nah, tiba-tiba pada saat aku scrolling IG itu, muncul satu foto yang sangat menarik perhatian aku. Nah, foto tersebut isinya satu orang, cewek cantik banget, dengan style yang casual tapi menarik banget gitu. Nah, kemudian kan aku kepoh dong ya kan, aku zoom mukanya untuk memastikan ini muka asli atau filter sih. Dan ternyata memang itu asli muka dia cantik banget. Dan aku tuh suka banget sama cara dia berpakaian, outfitnya itu simple tapi elegan gitu. Nah, aku perhatiin mulai dari baju kira-kira brandnya apa nih dalam hatiku kan. Dari baju turun sampai sepatu. Nah, sepatunya ini yang sangat-sangat menarik perhatian aku. Saking aku kepohnya, aku zoom berkali-kali itu sepatu buat ngeliat ya. Ini merk apa sih? Akhirnya, setelah berkali-kali aku nge-zoom fotonya, aku dapet clue nih. Hanya dengan melihat list ataupun garis di sepatunya. Ternyata brandnya itu sih macam Jepang guys. Nah, sampai sini kalian udah ngerti belum brandnya aku maksud apa? Setelah aku tau brandnya apa, langsung ngercep aku buka e-commerceku di handphone. Aku langsung cek barang harga sampai reviewnya. Dan ternyata reviewnya tuh bagus-bagus banget. Jujur aja, aku tuh gak pernah kepikiran untuk beli sepatu dari brand ini. Tapi gak tau kenapa dasar emang mata ikilan ya. Melihat cewek cakep pakai sepatu itu jadi cakep. Kayak berandai-andai mungkin aku kalau pakai sepatu itu juga cakep kali ya. Nah, singkat cerita langsung dong gercep aku masukin sepatu itu ke dalam keranjang belanjaku. Tapi sampai dengan satu tahun aku tuh gak cek out cek out sepatu itu. Akhirnya di awal tahun 2023 aku memutuskan untuk membeli sepatu ini. Atas restu dan izin dari suami pastinya. Oke, seperti yang kalian lihat ini adalah kardusi pembuku sepatu tersebut. Kita buka sekarang aja yuk. Aku buka ya. Aku udah siapin gunting nih. Aku selalu pakai gunting nih ya. Nih kalian lihat ya. Masih belum dibuka. Masih terbungkus. Harus pelan-pelan nih guys. Soalnya ini barang yang aku tunggu-tunggu. Pelan-pelan aja ya. Aku tuh kalau buka cakep itu kayak tenang banget gitu loh. Kalian suka gitu gak sih? Apalagi kalau barangnya tuh yang kalian tunggu-tunggu gitu loh. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Bentar ya. Bentar ya. Tadam! Onitsuka Tiger. Seperti yang kalian lihat ya. Ini dia si kotak sepatunya. Buninnya aja enak ya. Lebay. Tapi emang beneran. Tidak bisa nyangka. Tidak bisa nyangka. Tidak bisa nyangka. Tidak bisa nyangka. Ternyata sepatu bagus berkualitas ini tuh buatan di Indonesia. Wow. Kita buka yuk. Aku balikin gini ya. Tadam! Masih dibungkus guys. Oh ini ada infoisnya. Kita simpen dulu. Tidak. Satu. Aku intik dikit ya. Wuh! Lebay sih. Tapi emang beneran ini keren banget. Yaw! Wuh! Tadam! Aku senang banget. Gila baru keluar satu-satu aja. Aku udah banggu tunggu guys. Nah. Ini si Onyx Suka Tiger yang aku beli ini. Serinya Mexico 66. Nah ini adalah salah satu seri yang paling best seller. Ya. Sebenernya kan serinya si Onyx itu kan banyak ya. Tapi yang paling best seller itu yang seri 1966. Atau Mexico 66. Nah. Untuk yang seri ini pun sebenarnya ada dua model guys. Jadi ada yang tabli. Sama yang slip-on. Kayak yang aku beli. Ya. Aku lebih suka yang slip-on. Karena lebih ringkes menurut aku. Karena kan aku orangnya. Gak suka yang ribet-ribet ya. Jadi kalau slip-on kan tinggal masuk pake deh. Bisa kalian lihat ya. Sepatu Onyx ini tuh gampang banget dikenalin ya. Hanya dengan melihat list ataupun garis pada sepatunya. Tapi jangan salah loh. Ada juga sepatu lain yang punya ciri khas ataupun trademark. Seperti si Onyx ini. Yaitu adalah sepatu asik. Yang mana ade ataupun satu company dengan si Onyx Suka Tiger. Kalau dari segi style ya. Jelas si Onyx ini modelnya casual. Jadi dipadu-padankan dengan outfit apapun. Menurut aku sih masuk. Nah yang aku beli ini warnanya adalah midnight atau beard. Ya bisa kalian lihat dasarnya itu warnanya broken white ya. Atau putih gading. Kemudian listnya itu warnanya. Kalau kata suamiku sih ini nevi tua. Tapi aku ngeliatnya tuh kayak warna hitam gitu. Tapi kata suamiku ini tuh adalah nevi tua. Jadi menurut kalian ini warnanya apa? Tebal. Aku juga gak tau. Tapi yang pasti setau aku warnanya itu yang paling best seller di seri Mexico 66. Nah kemudian kalau dari material si sepatu ini ya. Bisa kita lihat bahwa hampir semuanya itu terbuatnya dari kanvas. Jadi ini kanvas, ini kanvas, ini kanvas ya. Nah untuk si listnya ini. Si list ya atau garisnya, trademarknya ini, ciri khasnya ini. Kemudian di bagian belakangnya ini ya. Itu adalah kulit sintetis. Nah tapi di bagian sininya itu dia pakainya suite atau suede gitu loh. Nah jadi kita mungkin harus lebih hati-hati pada saat mencici di bagian sini. Karena kan kita tau lah ya suite itu kan gampang, apa sih, kelupas seperti itu ya. Nah kalau dari, sorry, segi dalemnya ya. Nah oh ini alasnya nih, aku mau ngasih lihat ke kalian alasnya. Alasnya standar ya, biasa ya. Padahal aku kira dia alasnya itu foam gitu loh. Jadi empuk begitu. Tapi ternyata dia pakai alas yang biasa. Ya cuma aku gak tau nih kira-kira nyaman gak dipakai di kaki. Karena kan aku belum nyobain ya. Kemudian dari alasnya, alas sepatunya bisa kalian lihat seperti ini ya. Nah cuma aku belum tau nih kira-kira ini licin gak ya. Padahal ya ada sepatu yang beberapa merk sepatu yang aku punya. Itu kalau di permukaan tertentu tuh dia licin banget gitu. Cuma aku gak tau ini. Kira-kira dia nanti akan ada licinnya apa enggak di permukaan. Nah aku mau bahas harga nih guys. Ini pasti yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Menurut aku ya, notabene aku hanya karyan swasta. Sepatu ini termasuk pricey ya. Karena untuk seri Mexico 66 ini ya. Dengan model yang slip-on ini ya. Di web maupun di e-commerce yang aku beli. Harganya dibanderol 1,4 juta. Nah untuk yang seri Mexico 66 dengan model pakai tali. Harganya itu lebih mahal sekitar 1,7. Kalau gak salah 1,6 atau 1,7. Dan si Onit ini setahu aku tuh jarang banget yang namanya diskon. Ya terbukti satu tahun di keranjang belanja aku. Gak aku check out-check out karena gak ada diskon. Yang aku bilang cashback pun gak ada. Makanya aku awal tahun nekat beli ini. Tapi inget ya harus ada testu izin dulu. Kalau kalian berkeluarga dari suami. Secara keseluruhan aku belum bisa memutuskan. Apakah ini worth it atau tidak. Ya karena aku sendiri kan baru buka nih. Belum pakai ya. Jadi aku belum tahu banget. Ya ini beneran worth it atau enggak. Tapi kalau dari segi tampilan sih. Ini bener-bener keren banget. Ini keren banget. Pakai baju apapun aku yakin ini pasti masuk. Keren banget. Oke guys sekian review singkat aku. Tentang sepatu Onitsuka Tiger seri Mexico 66 ini. Semoga review singkat aku tadi. Dapat membantu kalian yang sedang mencari sepatu untuk dibeli. Terima kasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.